Selamat datang di Cerdas Cerdas Cerdas! Mulai Bang mulai mulai! Ayo ayo mulai! Gue menang! Aku lah! Aku lah juaranya! Oke langsung ya ke pertanyaan pertama Mitos atau fakta? Stunting disebabkan faktor keturunan Ayoy ya! путet, plugins! mitos soalnya itu dimulai dari 1000 hari pertama dari semenjak dalam kandungan enggak ada faktor genetiknya ya betul Oke masuk pertanyaan kedua mitos atau fakta stunting hanya menyebabkan tubuh pendek karena bukan cuma tubuh pendek itu cuma salah satunya itu jangka panjang bisa menurunkan kognitif anak bisa jadi penyakit seperti hipertensi bahkan sampai jantung diabetes berikutnya mitos atau fakta stunting dimulai dari masa kehamilan ya silahkan fakta-fakta tadi udah bilang ya iya lagi berarti anaknya itu kurang lebih dua tahunan lah ya sampai umur dua tahun ya sampai umur dua tahun gitu bisa menentukan faktor stunting atau tidaknya ya wah emang cerdas dan cermat ibu-ibu ini ya itu udah dijawab tadi Mas diperhatiin oke keempat mitos atau fakta pemberian MPAC lebih cepat bisa mencegah stunting ya silahkan itu tergantung gak sih kan ada aja tuh dalam kondisi medis anak-anak yang harus diberikan MPAC lebih cepat konsul dulu ya ini kuis bukan diskusi ya jadi ngobrol kita ya nggak apa-apa lah ya lanjut 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 oke pertanyaan terakhir mitos atau fakta stunting bukan disebabkan anak kurang makan menyebabkan stunting gitu ya lah malah diskusi fakta berarti itu bukan karena kurang makan ya bukan kualitas gini seimbang ada protein karbon lemak ada mineral juga gitu bun jadi menang siapa nih yang menang kita banget kita dari tadi hadiahnya adalah keren imbu-ibu Terima kasih.